Intro Perkuat staff kepelatihan, Mu bakal rekrut pelatih keeper asal Belanda ini. Manchester United akan kembali menambah tenaga di staff kepelatihan mereka, terbaru Setan Merah mencoba untuk merekrut Jeleten Roewelar untuk memperkuat tim kepelatihan mereka. Di musim panas ini, manajemen Manchester United melakukan perombakan di komposisi tim kepelatihan mereka. Dua pelatih mereka yaitu Benny McCarthy dan Mitchell van der Gag dilaporkan tidak diperpanjang kontraknya oleh manajemen MU. The Athletic melaporkan bahwa MU akan-akan menambah staff kepelatihan mereka. Mereka berminat merekrut Jeleten Roewelar untuk menjadi pelatih keeper mereka yang baru. Eric Ten Hag meminta MU untuk mendatangkan pelatih keeper baru di musim 24 dan 25. Pasalnya di musim lalu performa Andre Onana masih belum stabil. Itulah mengapa ia ingin ada pelatih keeper baru yang bisa memoles Onana agar lebih apik lagi. Juventus putuskan jual Federico Ciesa Federico Ciesa tidak masuk dalam rencana Juventus pada musim 24 dan 25. Karena itu Bianconeri berencana menjual sang pemain di musim panas ini. Ciesa pertama kali bergabung dengan Juventus di tahun 2020 silam. Ia pada saat itu didatangkan dari sesama klub seri A Fiorentina. Selama memperkuat Juventus Ciesa menunjukkan performa yang cukup baik, sayangnya Ciesa sempat mendapat cedera ACL saat berkarir di Allianz Stadium. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Ciesa kemungkinan besar meninggalkan Juventus. Ia akan diuangkan oleh Bianconeri di bursa transfer musim panas ini. Bukan tanpa alasan Juventus ingin melepas Ciesa. Pasalnya sang pemain tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Mota di musim depan. Mota tidak melihat Ciesa sebagai bagian penting dari proyeknya. Napoli diskon harga Victor Ossimhen Kemudian ada kabar dari Itali. Napoli dikabarkan berubah pikiran terhadap Victor Ossimhen. Mereka telah menghubungi Chelsea bahwa mereka bersedia untuk menurunkan harga yang mereka minta untuk sang pemain. Klub seri A tersebut telah setuju untuk membiarkan Ossimhen pergi pada musim panas ini. Namun presiden mereka yaitu Aurelio De Laurentiis masih menunggu sebuah tim yang dapat menembus klausul 130 juta euro. Chelsea, Arsenal dan Paris Saint-Germain telah menyatakan minat mereka menjelang bursa musim panas. Namun sejauh ini belum ada yang mengindikasikan bahwa mereka siap untuk memenuhi permintaan Partenopei. Napoli telah mengumumkan bahwa mereka akan terbuka untuk mengurangi nilai Ossimhen menjadi 100 juta euro. Namun angka tersebut masih dianggap terlalu tinggi oleh Chelsea. Manchester United sodorkan kontrak untuk Adrian Rabiot Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Adrian Rabiot nampaknya benar adanya. Setan Merah dilaporkan sudah memberikan tawaran kontrak kepada gelandang Juventus tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Rabiot saat ini tidak memiliki klub. Kontraknya sebagai pemain Juventus telah berakhir pada tanggal 30 Juni kemarin sehingga ia bebas berbicara dengan klub-klub manapun. Salah satu klub yang santer dikaitkan dengan Rabiot adalah Manchester United. Eric Ten Hag ingin menjadikan sang gelandang bagian dari timnya. Manchester United saat ini sedang aktif berkomunikasi dengan agen Rabiot. Mereka dilaporkan sudah memberikan tawaran kontrak untuk sang gelandang. Rabiot diberikan kontrak berdurasi 3 tahun. Ia juga mendapatkan gaji yang cukup besar. Meski laporan itu tidak menyebut secara spesifik terkait berapa besaran tawaran gaji yang diberikan MU. Ethan Bape akhirnya dapat klub baru usai tinggalkan PSG. Masa depan Ethan Bape akhirnya terjawab sudah. Adik kandung Kilian Bape tersebut resmi bergabung dengan Lille usai sebelumnya meninggalkan PSG. Ethan Bape jadi bagian dari Akademi PSG sejak musim 17 dan 18 silam. Dia berkembang cukup besar dan promosi ke tim senior pada musim 23 dan 24. Lille lewat media sosial resmi mereka mengumumkan perekrutan Ethan Bape. Ethan didatangkan secara gratis alias bebas transfer. Lille memberi kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga tahun 2027 mendatang kepada Ethan Bape. Pemain yang saat ini berusia 17 tahun tersebut mendapat nomor punggung 29. Ethan Bape sendiri memiliki gaya bermain yang berbeda dengan Kilian. Jika Kilian merupakan seorang striker yang bisa bermain sebagai penyerang sayap, maka Ethan lebih sering beroperasi di lini tengah. Terima kasih telah menonton!